Hey guys, hari ini konten saya berkenaan dengan peti sejuk ini, peti sejuk ini jenama Panasonic, oke dia macam ini, keadaan dia, dia tidak sejuk dan tiada lampu, bila kita on, tiada lampu tapi saya tengok, lampu dia memang sudah rusak, ada lampunya ada disini, di bawah sana ada lampu dia, nah itu itu lampu dia, tapi lampu memang rusak, tapi bila saya on, memang tidak sejuk, tidak sejuk dalam dia, jadi saya ambil keputusan untuk cek di bahagian belakang, disini dia, kita akan buka yang ini, kita cek cek di punya, apa, di punya komponen dalam tuh, rosak atau tak, oke, yang ini bila kita on, biasanya yang ini akan menggoyang, tet, pencantauan, tapi ini langsung tidak, nah, bila saya on, langsung tidak ada getaran, bermakna, ada dua kemungkinan, sama ada yang ini rosak terus, ataupun komponennya relay dalam nih, rosak, nah, oke, jadi saya tutup dulu, kita tutup, dan kita cabut yang ini, pastikan kalau kita buat kejap-kejap elektrik, kita cabut, nah, ini dari puncak kosak dia, ya, oke, mari kita buka yang ini, ini sangat senang, ini kalau tahu sebenarnya, oke, kalau tahu buat, sangat senang, kita ambil, eh, subscriber macam ini, kita cungkil sini bawah, di bawah sini, cungkil, oke, oke, sudah, sudah terbuka, oke, kalau yang baru belajar-belajar, macam saya ini, pastikan, ingatlah, atau ambil gambar, wayar-wayar nih dulu, sebelum buka, sebelum buka, sebelum buka, ambil dulu gambar dia, supaya kita tidak lupa, nah, itu buat yang pemula lah, macam saya ini, saya pun pemula juga, oke, saya pun pemula juga, ada lampu, walau, tuh, senang, pertama, kita akan buka yang ini dulu, yang di bawah dulu, yang di bawah dulu, kita buka, oke, kita buka yang di bawah dulu, tabut sejak, oke, senang, dan buka yang di atas, oke, sudah, senang, oke, yang ini, saya rasa, rosak yang ini, antara duanya rosak lah, tapi tadi saya sudah cek sebenarnya, yang ini, dua-dua, yang ini rosak, tapi yang ini saya buka tadi, pecah, jadi saya tukar dua-dua lah, nah, sorry, yang ini rosak, tadi tidak nampak, yang ini rosak, yang ini tadi saya buka, pecah, jadi, benda ini tidak mahal, jadi saya tukar dua-dua, sebelum kita tukar tuh, sebelum kita tukarlah, sebelum kita tukar, kita mesti mau tahu, yang ini rosak atau tidak, yang ini, saya tahu apa nama dia ini, kompresor apa, nah, sebelum kita tukar, yang itu, kita mesti cek dulu, yang ini rosak atau tidak, cara cek dia, senang saja, tapi saya tidak tahu bahaya atau tidak, tapi ini yang saya amalkan, saya akan buka yang ini, yang ini, yang ini saya akan buka, satu, dua, kedua-dua saya buka, dan saya akan letakkan di sini, di sini dan di sini, saya akan letak derik, nah, ini saya akan letak derik di sini, jadi, kalau saya on, sekejap saja lah, kalau yang ini ada bunyi, bermakna ini, oke, oke, nah, kalau ada bunyi, bila kita on, kita letak derik saja, yang ini, wayar-wayar ini, kita letak derik di sini, maksud saya di sini ya, di sini, satu di sini, atas, satu di bawah, nah, bila kita on, ada bunyi, cepat-cepat kita tutup lah, oke, saya tidak tahu, ada efek katnya, tapi, itu cara saya, ada bunyi, dan saya tutup, nah, makna ini, tidak rosak lah, dan, cara cek, yang ini rosak atau tidak, yang ini kita masukkan, dan, ya, ini lamanya ya, kita masukkan dulu, sama juga, kita cucuk wayar ini, di sini, cucuk, ikut yang tadi lah, kita sudah ambil video, gambar tadi, kita ikut tuh, yang ini kita buka, kita cucuk sini, nah, begitu, kita on, kalau yang ini, bergegar, bermakna, yang ini tidak rosak, tapi, kalau kita on, yang ini tidak bergegar, bermakna, yang ini rosak, sebab yang tadi, kita sudah tes, derik dua-dua wayar ini, yang ini bergegar, nah, bermakna, yang ini rosak, sama juga, kalau mau tes yang, ini, yang satu lagi, nih, kita masukkan saja, kita cucuk sini, balik, oke, dan, yang ini kita buka, yang ini kita tidak pakai, yang ini, yang ini yang dibawa tadi, yang ini, kita kasih derik sejak, di sini, nah, kita cucuk, di map pin sana, lepas tuh, kita on, kalau yang ini, tidak bergegar, bermakna, ini pun rosak lah, kalau bergegar, yang ini bagus, macam itu, oke, tapi, yang ini, case dia, saya mau tukar kedua-dua, yang ini, yang ini, kedua-dua, saya mau tukar, dua-dua, yang ini, saya tukar, saya sudah beli pun yang baru, ini, saya sudah beli, oke, saya sudah beli, yang baru, tidak, harga dia, tidak sampai, dua, ini, tidak sampai, tiga puluh ringgit, termasuk pengantaran, oke, jadi, saya akan pasang sekarang, kita tengok, dia buat fungsi, atau tidak, si CECAN, pasang balik, ya, saya mau kasih dia fit, oke, pertama, kita pasang yang di atas dulu, sekejap, eh, yang dibawak pun, kita pasang sekali, sebab yang ini longgar, bila kita masuk, dia longgar, jadi, kita, karena, kasih dia, kasih dia, itulah, kasih dia kemik sikit, supaya dia sempit, macam itu, oke, jadi, kita masukkan dia, inilah, lampau pula lagi, oke, kita masukkan macam ini, cantik-cantik, kasih dia fit, jangan dia goyang-goyang, nanti dia tidak cukup shot, dia boleh terbakar, tuh, dia boleh sepak, dan dia terbakar, pertama, kita masukkan dulu yang ini, yang di atas, kalau ada kaki di sini, kita akan masukkan dulu yang di atas, baru kita masukkan yang di bawah, kalau buka, kita buka dulu yang di bawah, baru masukkan di atas, kalau pasang, karena terbalik, nah, supaya kerja dia lebih mudah, macam itu, oke, ini mudah sangatnya, oke, boleh, boleh mencantikan, lepas itu, kita tes, kita tes sama dia, tidak, ini sangatnya, kita tes, tengoklah, dia bergegar atau tidak, biasanya dia bunyi, ngeet, macam itu, oke, sudah sebagus, ini yang lama tadi, kita tukar, kita pasang, ya, ya oke sudah boleh oke terima kasih sudah siap pasang tadi sudah pasang dalam 20 minit sekarang kita tengok oke sudah sejuk sudah boleh pakai oke jadi macam itu saja kalau kita hantar bagi orang ini memang mahal tapi kalau kita beli sepepat kita tahu sikit-sikit buat boleh yang saya tekan tadi minal sudah dua barang tadi saya tukar satu minal nah ini dua barang saya tukar oke terima kasih itu sejak perkongsian saya hari ini nah ini kita beli jimat banyak panggil orang sudah berapa 10 ringgit servis lepas itu beli barang lagi mungkin dalam 200 mungkin oke terima kasih itu saja bye-bye jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati